Sebuah bangunan yang difungsikan menjadi gudang penyimpanan spons di kawasan Drio Rejo, Kabupaten Gresik, terbakar hebat, Kamis, 11 Juli 2024, siang. Bangunan yang terbakar dilaporkan terletak di Desa Gadung RT 15 RW 5. Kebakaran cepat membesar dan menimbulkan asap hitam pekat yang membumbung tinggi, mengingat barang di dalam gudang tersebut sangat mudah terbakar. Mursidi, warga setempat megnatakan, setelah melihat api membumbung tinggi di atas rumahnya, ia pun segera mengamankan barang-barang berharga. Setelah itu saya langsung menyiram rumah di bagian yang berdekatan dengan pabrik. Tembok-tembok tadi tak basahi dengan air di kamar mandi dan air seadanya, setelah ada petugas damkar, rumah saya dibasahi agar api tidak menjalar, jelas pria berusia 40 tahun ini. Hal yang sama juga disampaikan Salim. Dia tinggal di belakang pabrik spons tersebut. Mengetahui adanya kebakaran dari teriakan tetangga, dia keluar rumah. Saat melihat api begitu besar, dia langsung menyelamatkan ibunya dari dalam rumah. Langsung saya bawa keluar, barang-barang tidak sempat saya bawa, saya tinggal di dalam rumah, katanya. Hingga saat ini petugas masih melakukan pembasahan di lokasi kebakaran pabrik spons. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!